Selamat siang Pemirsa INBC kasus terinfeksi Omikron di Indonesia bertambah 2 orang seperti dikutip oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan menyatakan ada 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Dengan ditemukan 2 kasus ini, kini ada 3 kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Jurubicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan temuan 2 orang pasien Omikron merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 orang positif varian Omikron masing-masing baru melakukan perjalanan dari Amerika Selatan dan Inggris. Saat ini pihak Wisma Atlet dan Satgas COVID-19 fokus melakukan tracking dari 2 kasus baru ini. Kami cuplik dari program Kompas, Kabit Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Harry Trianto, menyatakan penelusuran kontak dilakukan terhadap penumpang lain yang satu pesawat dengan pasien kasus baru Omikron. Tunggu info berita terbaru dari kami berikutnya.